Masuk ke akal, bukan rasional, adalah satu hal lagi yang harus dipertimbangkan lebih banyak bila membuat keputusan dengan uang. The Psychology of Money Pelajaran abadi mengenai kekayaan, ketamakan, dan kebahagiaan by Morgan Housel. Bab ke-11, bagian pertama. Masuk akal lebih besar dari rasional. Berusaha lebih banyak masuk akal itu lebih ampuh daripada mencoba jadi rasional tanpa perasaan. Anda bukan tabel, Anda manusia. Manusia yang kacau dan emosional. Saya perlu beberapa lama untuk menyadarinya, tapi sesudah sadar, saya tahu itu salah satu bagian paling penting keuangan. Bersamanya datang sesuatu yang sering dilupakan. Jangan berusaha menjadi rasional tanpa perasaan ketika membuat keputusan keuangan. Cobalah jadi cukup masuk akal saja. Masuk akal atau reasonable lebih realistis dan Anda akan lebih bisa melanjutkannya dalam jangka panjang. Dan itu yang paling penting bila mengelola uang. Untuk menunjukkan apa yang saya maksud, saya akan ceritakan seseorang yang mencoba menyembuhkan sifilis dengan malaria. Julius Wagner-Jurard adalah seorang psikiater abad ke-19 dengan dua keahlian unik. Dia ahli mengenali pola dan apa yang orang lain anggap gila hanya dianggap berani. Spesialisasinya adalah pasien dengan neurosifilis parah. Kala itu, diagnosis fatal yang tak diketahui cara penanganannya. Dia mulai memperhatikan satu pola. Pasien sifilis cenderung sembuh jika mereka mengalami demam panjang karena penyakit lain. Wagner-Jurard menganggap itu disebabkan satu anggapan yang sudah ada berabad-abad tapi belum dimengerti para dokter. Demam berperan dalam membantu tubuh melawan infeksi. Jadi dia melompat ke kesimpulan logisnya. Pada awal tahun 1900-an, Wagner-Jurard mulai menyuntik pasien dengan kuman lemah penyebab tivoid, malaria, dan cacar untuk memicu demam yang cukup kuat guna membunuh kuman sifilis. Itu memang berbahaya. Beberapa pasien meninggal karena penanganan itu. Dia akhirnya memilih versi lemah malaria karena dapat dengan efektif ditangani dengan kina sudah beberapa hari demam. Setelah beberapa coba-coba yang berakhir tragis, percobaannya akhirnya berhasil. Wagner-Jurard melaporkan bahwa 6 dari 10 pasien sifilis yang ditangani dengan malaria terapi sembuh dibanding 3 dari 10 pasien yang tidak diapa-apakan. Dia mendapat hadiah Nobel Kedokteran pada tahun 1927. Organisasi Nobel menyatakan karya utama Wagner-Jurard sepanjang hidupnya adalah upaya menyembuhkan penyakit mental dengan memicu demam. Penisilin akhirnya membuat malarioterapi untuk pasien sifilis tak dibutuhkan lagi, untungnya. Namun Wagner-Jurard ialah satu di antara segelintip dokter dalam sejarah yang bukan hanya mengakui peran demam dalam melawan infeksi, melainkan juga menggunakannya sebagai penanganan. Demam selalu ditakuti karena misterius. Orang Romawi kuno menyembah Febris, dewa pelindung orang dari demam. Jimat disimpan di kuil untuk sesajen kepada Febris dengan harapan demam reda. Namun Wagner-Jurard mengerti sesuatu. Demam bukanlah gangguan kebetulan. Demam memang berperan di cara tubuh memulihkan diri. Kita sekarang punya bukti saintifik lebih bagus mengenai kegunaan demam dalam melawan infeksi. Kenaikan suhu tubuh 1 derajat telah ditunjukkan memperlambat laju replikasi beberapa virus sampai 200 kali. Banyak peneliti telah menemukan hasil lebih baik di antara pasien yang demam. Kata satu makalah NIH. Di situs web Seattle Children's Hospital ada halaman untuk mendidik orang tua yang mungkin panik kalau suhu tubuh anaknya naik sedikit. Demam menyalakan sistem kekebalan tubuh. Demam membantu tubuh melawan infeksi. Demam normal antara 37 sampai 40 derajat Celcius itu bagus bagi anak sakit. Namun di situ sains berakhir dan kenyataan mengambil alih. Demam hampir selalu dipandang buruk. Demam diobati agar reda kalau muncul. Meski sudah berevolusi selama jutaan tahun untuk menjadi mekanisme pertahanan. Tak ada orang tua, tak ada pasien, banyak dokter, dan jelas tak ada perusahaan obat yang memandang demam sebagai apapun selain keadaan tak enak yang harus dihilangkan. Pandangan itu tak cocok dengan pengetahuan sains. Satu penelitian berkomentar gamblang. Penanganan demam itu biasa di unit rawat intensif dan mungkin berkaitan dengan dogma standar, bukan praktek berbasis bukti atau evidence-based medicine. Howard Merkel, Direktur Center for the History of Medicine, pernah berkomentar mengenai fobia demam. Itu praktek budaya yang menyebar seluas penyakit menular di baliknya. Mengapa itu terjadi? Jika demam berguna, mengapa kita selalu melawannya? Saya pikir alasannya tak sukar dimengerti. Demam itu menyakitkan dan orang tak ingin sakit. Itu saja. Tujuan dokter, bukan hanya menyembuhkan penyakit, melainkan menyembuhkan penyakit dalam batas yang wajar dan bisa ditanggung pasien. Demam bisa bermanfaat dalam melawan infeksi, tapi menyakitkan. Dan saya pergi ke dokter agar tak sakit. Saya tak peduli dengan penelitian sains jika saya menggigil di balik selimut karena demam. Jika ada pil peredat demam, berikan sekarang. Boleh jadi, demam itu rasional dalam keadaan terinfeksi. Namun, demam itu tak enak. Masuk akal bila orang menghindarinya. Filosofi itu, berusaha masuk akal, bukan rasional. Adalah satu lagi yang harus dipertimbangkan lebih banyak orang bila membuat keputusan dengan uang. Demikian di Psychology of Money, bab ke-11 bagian pertama. Saya Roswita Anggra ini sampai jumpa di bagian selanjutnya. Terima kasih. Terima kasih.